Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, dengan saya Merta. Kali ini kita akan review sebuah powerbank yang dilengkapi dengan Sinter. Untuk video unboxingnya, silahkan teman-teman cari di channel video ini. Jadi, ini setelah beberapa minggu pemakaian, ini sebenarnya cocoknya sebagai Sinter, daripada sebagai powerbank. Karena daya simpan kapasitas baterainya hanya cuma 3300 mAh. Dan, yang perlu diperhatikan teman-teman, ini digunakan sebagai Sinter, artinya ketika kita tekan ini dua kali di bawah belakangnya, yang tombol ini, ya, tekan sekali lagi untuk mematikan, tekan dua kali lagi untuk menghidupkan, tekan dua kali lagi untuk mematikan. Seperti ini, teman-teman. Dan, ketika kita menyalakan dalam jangka waktu lama, yaitu secara terus menerus, 2-3 jam, ini cahayanya, teman-teman, lihat seperti ini, ya, mengalami penurunan, kurang terang jadinya. Tetapi, kalau kita gunakan sebagai Sinter, setiap berapa menit kita matikan, kemudian kita hidupkan lagi, kemudian kita nyalakan, kemudian kita matikan lagi, ya, ini, tingkat keterangan daripada Sinter ini akan tetap bagus. Tetapi, kalau kita nyalakan 2-3 jam secara non-stop, saya tidak tahu apa menyebabnya, ini, tingkat keterangannya langsung berkurang drastis sekitar 50% mungkin, teman-teman. Ini, untuk pengisiannya lumayan lama, dan untuk habisnya cepat sekali, untuk mengisi sebuah HP, teman-teman. Tapi, kalau mau teman-teman ini gunakan sebagai powerbank, tidak masalah, tetapi, menurut saya, ini idealnya cocoknya untuk sebagai lampu senter yang bisa kita gunakan pada saat hiking atau mendaki, maupun camping, ataupun berkema. Cukup sekian, teman-teman, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.